Sebelumnya seorang warga tewas usai diterkam harimau peliharaan di Samarinda, Kelimantan Timur, Sabtu siang. Korban keseharian bekerja memberi makan anjing dan harimau milik majikannya. Keluarga Suprianda Histeris telah mendapati korban tewas setelah diterkam harimau peliharaan majikannya di kawasan jalan Wahid Hashim II, Samarinda, Kelimantan Timur. Korban sempat dilarikan ke unit gawat darurat rumah sakit Abdul Wahab Syahrani, Samarinda. Namun korban dinyatakan meninggal dunia dengan luka di wajah yang cukup parah. Sebagian jari tangan terlepas dan kemaluan korban ikut koyak oleh sang harimau. Kerja anak buahnya itu, Pak Andre. Memang kau sejaga itu? Merangkep sih, kadang jaga anjingnya. Oh di situ ada banyak hewan? Banyak kok. Oh diperbantukan di situ? Diperbantukan maksudnya kerja untuk ngasih makan? Iya, kerja untuk ngasih makan ya. Kalau memang ngasih makan, apa aja hewan di situ selain harimau? Saya taunya anjing sama harimau aja. Oh harimau cuma? Ada berapa ekor ya? Harimau juga saya baru tahu tadi. Oh gitu. Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Provinsi Kalimantan Timur menyebut bahwa hewan peliharaan tersebut tidak memiliki izin dan akan mengevakuasi harimau dari pemiliknya. Saat ini pihak kepolisian bersama tim BKSDA Kalimantan Timur masih melakukan penyidikan dan memanggil beberapa saksi serta pemilik harimau tersebut untuk dimintai keterangan dan mempertanggungjawabkan atas kejadian ini. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Aso Andi Marmin, TV One mengabarkan. Bagaimana perkembangan terkini mengenai kasus asisten rumah tangga yang tewas di mangsa harimau milik tuannya? Kita sudah terhubung bersama dengan Kapolresta Samarinda, Kombes Pol Ari Fadli. Selamat siang Pak Kapolres. Selamat siang Mas Albat. Ya Pak Kapolres kita tahu tadi pemilik harimau ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dari keterangan pemilik ini, untuk apa ia memelihara seekor harimau ini, Pak? Jadi menurut keterangan yang kita dapatkan dari hasil pemeriksaan yang bersangkutan hanya kadar hobi, kemudian mengumpulkan binatang-binatang yang cukup langka ini. Dan kemarin juga kita ada temukan satu ekor macan tutul pada saat kita lakukan penggeledahan. Dan Alhamdulillah, tadi malam juga sudah kita evakuasi bersama rekan-rekan dari BKSDA untuk dibawa ke balai konversasi di Sabang. Dari mana, Pak, tersangka bisa mendapatkan hewan-hewan buas, hewan langka, hewan yang dilindungi? Pengawasannya bagaimana, Pak? Dari informasi yang kita dapat hasil pemeriksaan, ini dari yang bersangkutan mendapatkan dari seseorang yang belum bersangkutan sebutkan namanya di daerah Jakarta yang dibeli dengan harga 100 juta rupiah pada usia umur sekitar satu bulan. Ini menurut keterangan tersangka ya, yang belum kita klarifikasi kebenarannya. Kemudian dibawa ke Samarinda dengan menggunakan mobil penumpang yang diangkut dengan kapal laut sampai ke alamat rumah yang bersangkutan. Artinya dari luar daerah ya, kalau begitu ya, dengan menggunakan kapal laut. Nah, kalau menurut keterangan tersangka, tadi Anda temukan ada harimau, ada macan tutul, ada hewan apa lagi, Pak, sejauh ini? Yang total... Yang lain hanya hewan binatang, si anjing, dari berbagai jenis yang ada di tempat tersebut. Oke. Untuk tersangka dijerat pasal apa saja, Pak? Karena kan ada kelalaian tadi disebutkan, mengakibat orang meninggal dunia, kepemilikan harimau secara ilegal, dan lain sebagainya. Ya, jadi kita kenakan pasal berlapis, kita kenakan pasal 21 ayat 2 Undang-Undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem. Kemudian dan atau kita kenakan karena kelalaiannya mengakibatkan orang meninggal, kita kenakan pasal 359 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Oke. Dari pihak korban sendiri seperti apa, Pak? Pihak keluarga korban setelah ada kejadian ini, apakah ada tuntutan lain yang diminta oleh pihak keluarga terhadap tersangka atau keluarga tersangka, Pak? Ya, sampai saat ini keluarga korban masih shock ya, masih trauma. Jadi kemarin kita baru melakukan pemeriksaan awal, dan keterangannya juga masih ada sedikit perbedaan dengan beberapa keterangan saksi yang lain. Nanti kita tunggu sampai dengan mungkin kondisi psikologisnya membaik, nanti akan kita dalami lagi untuk bagaimana membuat terang peristiwa ini. Baik. Terima kasih Pak Ari Fadli, Kompes Pola Ari Fadli, selaku Kapolesta Samarinda sudah bergabung bersama kami di kabar siang. Selamat siang, Pak Ari. Baik. Selamat siang, Mas Alpat. Terima kasih.